Dan aku sudah berada di tengah-tengah banyak ikan Rata-rata ikan cana semua Mulai dari cana maru yelu sentarum, cana maru red baritum, cana bulkra, cana asiatika, cana peluru, dan cana mikropeltis Setoman, ada juga nih Seperti yang aku bilang kemarin kok Mau ambil 100 ikan yang sudah dipesan kemarin Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Siang hari ini aku sudah siapin box plastik untuk kita coba hunting ikan lagi nih sahabat Walaupun bulan Ramadan tetap harus semangat Selamat menjalankan ibadah puasa ya sahabat bagi yang menjalankan Kali ini nggak cuma 1 ikan Aku bakal bawa pulang 100 ikan untuk kita masukkan ke dalam box plastik ini Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke lokasinya yuk sahabat Ya sekarang kita sudah sampai di lokasinya nih sahabat Dan aku sudah berada di tengah-tengah banyak ikan Banyak banget ikan yang ada di sini Dan rata-rata ikan cana semua Mulai dari cana maru yellow sentarung Udah kuning juga lagi tuh Udah agresif semua nih kok ya Iya metal preman semua ya Jangan-jangan yang didiknya preman nih Mantan Kalau ini apa nih kok? Itu red baritou Bukan yellow baritou Bukan Karena warnanya sedikit kuning ya Matanya yang berat ya sahabat Cana pulkra, cana asiatika, cana pluru, dan cana mikropeltis Si Toman ada juga nih Sekarang aku sudah bersama pemiliknya Koabay Set lo Dan rencana aku kesini Seperti yang aku bilang kemarin kok Aku ambil 100 ikan yang sudah dipesan kemarin Sudah siap? Siap 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 Baru biasa Dari semua jenis ikan cana yang ada di sini Sahabat bisa tebak Kira-kira aku ambil 100 ikan dapah dari koabay ini Langsung aja tulis di kolom komentarnya Iya, iya, iya Tapi sebelum itu aku sudah tertarik sama satu ikan di tempatnya koabay Aku ngeliat ikan Toman yang berukuran kurang lebih 40 cm Ikannya kayaknya sudah mulai mau diajak interaksi Dan kita lihat apakah dia mau layering Ada kacau kok Ada Markingnya sudah lumayan tegas Warnanya sudah mulai hijau Ini menandakan berarti Toman ini sudah lumayan tua nih di sini Tuh Tuh Ini sudah ada namanya ko? Iya King namanya Kalau di rumah itu namanya violet ko? Tuh, violet Emang kalau sesuatu yang sudah spesial kita pelihara itu pasti ada namanya Selain Toman, apa lagi ko ikan yang ada namanya? Ya itu Si Jimbo Jimbo Maru Yellow Sentarum ini ko ya? Ini si Jimbo ini kayaknya ukurannya sudah 50 cm lebih Ada ko? Kurang lebih 50 gitu Sekitar 50-an ya? Warnanya sudah kuning banget si Jimbo ini Dua ikan yang sudah dinamai koko Satu King, Toman, satu Jimbo Ada lainnya lagi ko? Udah itu aja yang spesial Cuman itu aja yang spesial lagi ko? Spesial lah Ini koko jual juga? Ya lepas Berapa ko? Bisa dijapri aja lah Bisa dijapri aja Sama Semua ikan sudah kita lihat disini Saatnya Bungkus kelah yang 100 kemarin Siap Oke Akhirnya 100 ikan sudah berhasil di packing oleh koko Sudah aku masukin ke dalam box plastik ini Dan akan kita unboxing ke rumah Terima kasih banyak ko 100 ikan hasil hunting sudah kita dapatkan Saatnya kita bawa pulang untuk kita lihat ikan apa yang aku bungkus yuk Sahabat Ya sekarang kita sudah sampai di rumah nih sahabat Dan aku yakin tebakan kalian pasti salah semua Pasti mengerjakan 100 ikan ini adalah canda peluru Ternyata 100 ikan ini adalah Ikan toman nih sahabat Tuh Banyak banget 100 ikan toman yang ada disini Baru saja aku unboxing Aku bakal masukin ke dalam tanknya sigara Sekaranya sudah aku pindahkan ke tempat canda asiatika Sedangkan canda asiatikanya sudah aku taruh disitu Ternyata canda asiatikanya sudah lumayan besar nih disini Sudah sedikit berwarna merah Sudah cocok kayaknya jadi indur kan Biarlah sementara menghuni disini dulu Karena kita akan unboxing ke 100 toman yang baru saja kita hunting tadi Dari 100 ikan toman ini Kayaknya sudah ada beberapa yang mati Karena sebenarnya aku tidak beli dengan koko itu Melainkan koko itu Yalah temen aku Dia tahu channelnya dimana tempat ngambil ikan toman ini Perjalanan toman ini sudah hampir 5 jam lebih Nanti kita bakal lihat Ada berapa ekor toman yang mati Dan seperti apa Merahnya toman yang aku bungkus ini Kita aklimasiin dulu Ke dalam tanknya si Gara nih sahabat Karena wadahnya terlalu besar Dan aku nggak sanggup untuk masukinnya ke dalam tank Jadi kita langsung serok aja nih sahabat Manual kita masukin ke dalam tank ini nih Untuk kualitas air tank yang ada di tempat Gara ini Sudah bagus banget Aku yakin Dan semua toman sudah bakal aman untuk menghuni tempat ini Dan tomannya itu merah-merah banget tuh sahabat Akhirnya Kesemua toman sudah berhasil Aku masukin ke dalam aquarium Gara Dan menurut aku Ini adalah anakan ikan toman terbaik Jarang sekali yang aku lihat begini Saiz kurang lebih 15 cm warna merah yang masih pekat Kalau nggak indukannya yang besar Monster Akan mungkin aku analisa melebihi violet Bisa jadi juga Ini warna indukannya juga Lebih hijau dari violet Karena warna merah yang sangat pekat Nggak seperti anak-anak violet kemarin Anak-anak toman monster atau violet kemarin Warna merah sepekat ini Itu paling maksimal ukurannya ya di bawah 10 cm Sedangkan ini Sudah mencapai 15 cm Aku nggak tahu Indokannya yang memang besar Atau dia ketularan sama warna sigara Terus masuk sini Kebayang Sebesar apa indukan toman yang ada Di dalam aquarium ini Atau sehijau apa Ini pasti bakal mantep banget nih sahabat Sombong amat Jadi ya walaupun mati 15 ekor Aku hitung tadi Bibit anak-anak toman ini Adalah bibit-bibit terbagus nih sahabat Sudah mati aja Warna merahnya masih terlihat pekat Dan menyala tuh Ini aku sudah siapin meteran Kita bakal ukur Ini saiznya berapa nih Dari yang udah-udah mati nih Ukurannya bener-bener sampai di 15 cm Bahkan yang besar ini Melebihi dari 15 cm Gila super banget nih toman Ini ada dua kemungkinan Anakan ikan toman terbaik Yang aku beli Indukannya besar atau monster Atau indukannya sangat hijau sekali Dan ini Sisa 85 ekor toman lagi Aku jual dengan harga murah nih sahabat Di Sopi Di akun aku toman production Bakal aku jual 15 ribu per ekor Dan Bagi sahabat semua yang langsung datang ke rumah Ambil aja 10 ribu per ekor Ini promo di bulan Ramadan Siapa cepat Dia dapat Langsung aja Gas ke rumah pokoknya Dan aku sudah ada satu pelanggan Yang bakal bungkus satu ekor ikan toman Yang ada di sini Karena ngeliat memang warnanya udah merah sekali nih Ini recommended banget Aku saranin untuk sahabat semua Gas aja Cepet-cepetan beli Siapa yang dapat bibit toman terbaik Seperti ini Jarang-jarang Ada toman yang size 15 cm Berwarna merah pekat Masih seperti ini Jika kalian bener-bener Keepnya dengan baik Ini bakal jadi toman monster Dan bakal Ngelebihi ukuran violet Aku yakin Aku jamin Dan aku jamin juga Toman ini Bakalan hijau Pada masanya Dan orang yang pertama kali datang Teman aku sendiri Si lo nih Sudah 15 cm Warnanya masih merah menyala Artinya Anakan toman ini adalah Bibitnya yang paling bagus Warna hijau Atau enggak Paling monster Karno kalau datang ke sini Ya sudah 10 ribu 20 ribu 10 ribu Terima kasih Baru kita bongkar Baru kita unboxing Sudah dapat 10 ribu Ayo gas Yang mau datang ke sini Boleh banget Ditoman produksi Juga udah ada 15 ribu Kasih aja ya Iya Bagi sahabat semua Yang beli dari Shopee Tenang aja Aku kasih garansi tuh Aman banget Sudah aku Rekondisi Di sini nanti Dan kalau bingung Untuk masalah pakannya Gampang Toman ukuran 15 cm Sudah mampu Memakan ikan ceri Anakan lili Ataupun kodok Sudah bisa nih Kalau di ukuran 15 cm Yang rentan Itu di bawah 10 cm Seperti inilah Kira-kira Bawa pulang 100 ekor ikan Yaitu Ikan Toman Sudah kita unboxing Dan ternyata Mati 15 ekor Di sini Dengan ukuran Yang hampir sama 15 cm Sudah laku juga 1 ekor Oleh teman aku 10 ribu Jadi sisa tinggal 80 ekor Toman lagi Yang ada di sini Langsung saja Sahabat Jaskan Untuk Toman 15 ekor yang mati Ini Kayaknya bakal aku Jadiin pakan Kalian bisa saksikan Di video shot Sedih aku ngeliatnya Sayang banget Tapi ya setimpal sih Perjalanan kurang lebih 5 jam Tanpa oksigen Karena 100 Toman Sudah kita bawa pulang Sudah kita unboxing Sudah kita jual juga Jangan lupa Pakai tutup Jadi kalau kalian mau keep Harus pakai tutup ya Karena Toman Di size-size segini Itu pelompat handal Sudah sore juga nih Mau buka puasa Teman aku udah duluan Aku ngegu ini selesai dulu Oke Dadah